Perjalanan kita lanjutkan ke Makom Karhun, Cilamping Dengan medan yang sedikit menancak di atas pebukitan Tapi suasananya sungguh asik Ikuti terus perjalanan syawuk Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun dulur-dulur semua Hari ini perjalanan syawuk berada di satu lokasi yang amat asli Yaitu Eyang Wirabaya di Cilamping Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini juga merupakan salah satu jejak Atau peninggalan karuhun Yang harus dilestarikan Kita harus tahu siapa lelur kita yang ada di sini Dengan mengetahui dari mana kita dan siapa lelur kita Maka jati diri kita pun akan kita temukan ya Tidak ada maksud apa-apa Kita datang ke tempat ini Satu untuk memberikan informasi Yang kedua untuk napaktilas perjalanan orang tua kita Ikuti terus Perjalanan syawuk dan jangan lupa sakret dan laik dan sar Oke Jangan lupa untuk mengerjakan Jangan lupa untuk mengerjakan Tidak ada yang berjalanan untuk mengerjakan Raden Arya Wirabaya merupakan putra Raden Arya Sumalah dan Ratu Tilar Negara putri dari Bupati Talaga yang bernama Sunan Ciburu. Setelah Raden Arya Sumalah wafat muda dan kemudian istrinya ditikahi Raden Arya Sacanata adik Raden Arya Sumalah, dengan begitu Raden Arya Wirabaya merupakan juga keponakan sekaligus anak diri dari Raden Arya Sacanata atau Arya Salingpingan. Pada waktu itu terjadi perubahan sistem penguasaan dari pajajaran ke Mataram. Sewaktu Sunan Amangkurat I berkuasa, dari tahun 1645 sampai 1677, pada sekitar tahun 1656 sampai 1657, wilayah Manca Negara Kulon atau Mataram Barat dibagi menjadi 12 ajeg, yaitu daerah setingkat kabupaten serta menghapuskan jabatan Wudana Bupati Priangan. Kedua belas ajeg itu terdiri dari Ajeg Semedang, Ajeg Barakan Muncang atau Priangan Timur, Ajeg Bandung, Ajeg Sukapura atau Tasik Malaya, Ajeg Karawang, Ajeg Imba Nagara atau Ciamis, Ajeg Kawasan atau Ciamis Selatan, Ajeg Wirabaya atau Ciamis Utara termasuk Kabupaten Panjalu, Utama dan Bojonglopang, Ajeg Sindang Kasih atau Majalengka, Ajeg Banyomas, Ajeg Dayah Luhur atau Kebumen Cilacap, dan Ajeg Banjar atau Ciamis Timur. Pada waktu itulah Arya Wirabaya diangkat oleh Sunan Amangkurat I, menjadi Kepala Ajeg Wirabaya sekaligus menggantikan Pangeran Arya Sacanata yang tidak lagi menjabat Bupati, karena Kabupaten Panjalu telah dihapuskan dan dimasukkan ke dalam Ajeg Wirabaya. Arya Wirabaya mempunyai seorang putra yang bernama Raden Wirapraja yang dimakamkan di Warudoyong. Setelah wafat, jasad Arya Wirabaya dimakamkan di Ciramping, Simpar, Panjalu, Ciamis. Demikian sekilas tentang Raden Arya Wirabaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Sampuratu. Janganan yang sama mengasihkan salah satu dari nyakit sekarang itu kan habis banyak misah betul banyak kulit banyak tahar terus berjemur berjemur